Sejumlah penasihat Iran dilaporkan tewas dalam serangan Israel di Syria, Senin 29 Januari 2024. Serangan itu juga menuaskan warga sipil dan melukai beberapa orang lainnya. Media pemerintah Syria, SNA, melaporkan Israel telah melancarkan serangan udara di beberapa lokasi di selatan Damascus. Ini adalah pengakuan yang jarang terjadi di pihak Damascus karena adanya korban dari pihak Iran. Dikatakan bahwa serangan itu menyebabkan korban tewas dan luka-luka, namun tidak menyebutkan jumlah pastinya. Sementara itu rekaman video yang beredar memperlihatkan kepulan Aseptebal muncul di selatan Damascus. Lokasi persisnya berada di dekat kompleks Masjid Syedah Zainab di pinggiran ibu kota Syria. Media Arab melaporkan bahwa daerah tersebut menjadi sasaran karena kedekatannya dengan markas Korps Garda Revolusi Islam Iran IRGC. Serangan tersebut diduga menyerang markas operasional IRGC. Pada Desember tahun 2023 lalu, Israel juga menyerang Damascus hingga menuaskan pejabat senior Iran Jenderal Rasi Musafi. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!